Intro Untuk meningkatkan pelayanan, Wan memudahkan bagi wajib pajak kantor Samsat Banjarmasin 2 di tahun 2019 kembali menambah pelayanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain ditambahnya pelayanan jemput antar, Samsat Drive-Thru, Wan kemudian ditambah lagi layanan melalui Samsat Corner Dutamol. Untuk meningkatkan pelayanan, Wan memudahkan bagi wajib pajak kantor Samsat Banjarmasin 2 di tahun 2019 kembali menambah pelayanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain ditambahnya pelayanan jemput antar, Samsat Drive-Thru, kemudian ditambah lagi layanan melalui Samsat Corner Dutamol. Menurut kasih pelayanan PKB Wan BB NKB Samsat Banjarmasin 2 Rudi Indrawan Bakti Wayadita Kuni Frima TV, besokan Selasa 12 Maret 2019, Samsat Corner Dutamol Banjarmasin mulai 1 Januari 2019 diserahkan ke Samsat Banjarmasin 2 oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan Samsat Corner Dutamol berada di wilayah Banjarmasin Tengah. Sehingga Samsat Banjarmasin 2 mendapatkan jatah pengoperasian pembayaran pajak kendaraan bermotor di beberapa titik wilayah di antaranya Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, Wan Banjarmasin Tengah. Berpindahnya operasi pelayanan ini Ujarudi Indrawan Bakti membuat tenaga pegawai PNS di Samsat Corner menjadi berkurang. Untuk membantu pelayanan, maka dikerjakan pegawai kontrak. Dengan ditambahnya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang letaknya berada di pusat perbelanjaan tersebut, maka pihaknya optimis target tahun 2019 akan kembali tercapai. Di tahun 2019 ini ada beberapa pelayanan yang kita tambah, di antaranya itu Samsat Timpuk Lantar, Samsat Ketru, dan juga Samsat Dutamol. Itu kemarin di tahun 2018 dikelola oleh Banjarmasin 1. Untuk tahun 2019 ini, per 1 Januari 2019, untuk pelayanan Dutamol diserahkan oleh Badan Keuangan Daerah Publisik Pemusatan, BPD Manjarmasin Barat. Masaannya apa Pak? Wilayah kita. Wilayah kita? Karena wilayah disana termasuk wilayah Banyu, penjarmasin tengah. Terima kasih.